Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari tujuh orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat tujuh pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat tujuh pangeran tak masuk surga. Insya Allah kalau kau banyak puasa, nafsunya ada, tenaga nggak ada. Bro, 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 ada cewek tuh. Gua nggak ngeliat lagi. Aku dah mau mati aja. Ustaz bagaimana cara menghadapi istri yang baper? Apa baper? Bawa perasaan? Bawa orang zaman dulu, jadi cuma. Jumpanya di mana? Di FB. Kok bisa jumpa? Begitu banyak orang di FB tuh, kenapa mantan tuh kamu jumpa? Saya cari. Ayo lah bro, kita ke karaoke malam ini. Tidak! Aku kalau sudah ku katakan taubat kepada Allah sekalipun ke karaoke ini. Tidak sekali, tidak tidak. Kami yang bayar, ayolah. Jangan lagi foto gini. Perempuan-perempuan jangan lagi foto begini. Banyak saya tengok asal foto. Dia tak tahu ini artinya apa. Jadikan aku yang kedua. Apakah nikah muda itu salah? Nikah muda bagus. Saya menyesal nikah udah tua. Kalau tahulah saya nikah muda itu baik. Begitu habis sunat, nikah langsung. Salat, gak apa-apa. Yang masalah itu, gak bertatu, gak solat. Bagi yang belum bertatu, jangan kalian buat tattoo. Yang sudah sempat buat tattoo, biarkan aja. Sekali tidak, tidak, jangan keluar. Melangkah kalau dari rumah ini selangkah, aku aku ikut anak dunia sekarang. Masuk dalam. Sebentar aja pak. Tidak! Nanti kami belikan bapak mie ayam. Abok lah. Sekarang umur ini cepat matinya bang. Karena ada lagunya itu bang. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang miskin mati. Abang pun akan mati. Sembayanglah bang. Nih, anak-anak gadis yang matri, matri, matri. Berubah kalian. Dari mana kalian belajar? Bukan dari ceramah Ustaz Soman. Belajarlah kalian dari ketulusan Pertamina. Dari nol. Jangan kau cari terlalu cantik. Nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu buruk. Malu kau membawanya undangan. Yang sedang-sedang saja. Mana ada perempuan lain siap susah. Perempuan lain cobalah tanya. Maukah engkau hidup mengawaliku dari nol? Sorry ya bang. Tapi di Pertamina mereka yang ngomong ke kita. Dari nol ya bang. Apa hukum pacaran dengan cara LDR? Jarak jauh. Mau jarak jauh, mau jarak dekat, mau gak berjarak, haram. Emangnya Ustaz gak pernah pacaran? Saya 4 tahun kuliah di Mesir, gak pernah pacaran. Kenapa? Gak dapat. Ustaz Somad? Ya. Terus tuh Ustaz pakai cincin, ada magic-magicnya. Oh, ajal. Apa magicnya? Ini kalau dipakai, duduk di rumah makan, gak bayar. Oh. Hebat Pak Ustaz. Duduk aja, jangan makan. Kenapa orang bertahun ini kalau nikah adalah tibu ayat? Ustaz Somad, binatang yang paling setia tak pernah selingkuh adalah buaya. Jadi kami ingin dia setia macam buaya. Selama dia di air. Selamat menikmati. Selamat menikmati.